di Bengkulu ramai di media sosial. Sejumlah pria kedapatan meminta uang kepada kendaraan yang berlintas dengan modus memasang stempel di badan truk. Inilah aksi tiga orang pria yang diduga melakukan pemalakan terhadap sopir truk yang melintas jalan lintas Curug Lubuk Linggau. Saat berhasil di Desa Blitarrejang Lebong, mereka memasang stempel dengan cak semprot di badan truk sebagai tanda kendaraan itu di bawah perlindungan keamanan mereka. Dan sebagai imbalannya, sopir truk harus membayar hingga 1 juta rupiah. Namun karena korban hanya memberikan 50 ribu rupiah, cek cok pun tak terhindarkan. Meski korban belum melapor ke polisi, namun perisiwa itu sudah tersebar luas di media sosial. Selang beberapa jam, polisi membukuk seorang pria yang diduga terlibat aksi pemalakan itu. Pelaku dugaan pemalakan katanya sudah diamankan. Saat ini masih nunggu laporan resmi dari korban? Nanti aja ya, nanti kita nunggu laporan resmi dari korban. Sudah diperiksa ya sekarang? Sedang diperiksa. Masih diperiksa? Ada berapa orang yang diamankan? Berjamankan satu. Untuk mengusul dugaan pemalakan yang meresahkan warga, dua pria lainnya dalam video itu kini jadi buruan polisi. Ferry Susanto melaporkan dari Rejang Lebong, Bengkulu. Ya, pemalakan atau premanisme memang sulit sekali diberantah. Semoga pihak berwajib ini bisa menangani kasus lawas tersebut hingga tuntas amin ya roba alamin. Nah, Pak Ustaz, bagaimana melihat kejadian tadi? Ini ada pernyataan, penghutan liar atau premanisme sama dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. Bagaimana menegapi kalimat tadi, Pak Ustaz? Ya, ada benarnya, walaupun tidak 100% benar ya. Ada benarnya karena mengapa itu kejahatan itu kan terorganisir gitu ya. Terorganisir, berkelompok, sehingga sulit diatasi atau dilawan kalau kita sendirian gitu. Tapi ulama-ulama juga mengatakan bahwa pemalakan, premanisme itu pelakunya tidak harus dipotong tangan. Berbeda dengan pencuri. Nah, mengapa? Pencuri itu kan mencuri barang, katakanlah saya sudah simpan barang nih di rumah, rapi sekali di dalam lemari, di lemari pun di kotak, di kotaknya di berangkas, itu sudah saya kunci, kuncinya saya sudah simpan. Itu sudah berlapis-lapis pengamanan saya, tapi masih ada saja orang yang mencuri. Nah, yang mencuri itu, dan saya tidak tahu, karena mengambil secara diam-diam, susah untuk saya lawan. Tapi kalau pemalakan, kan jelas orangnya. Itu siapa pelakunya, kita tahu. Hanya mungkin kita tidak berdaya untuk melawannya. Nah, dari situ, ulama ada yang mengatakan bahwa sebetulnya pemalakan, hukum pemalakan itu tidak harus seberat hukuman bagi si pencuri. Karena dia terang-terangan gitu. Karena terang-terangan sebetulnya bisa kita lawan, dan bisa kita berantas, bisa kita segera laporkan kepada pihak berwajib. Berbeda dengan pencuri. Kadang-kadang sudah berbulan-bulan, saya tidak tahu siapa yang mencuri barang saya di rumah. Nah, tidak ketemu orangnya gitu. Karena pencurinya itu mengambilnya secara diam-diam. Nah, dari situ, pencuri dianggap lebih berbahaya, lebih kejam sebetulnya, karena mengambil secara diam-diam barang yang sudah jelas-jelas tersimpan secara rapi. Nah, tapi di sisi lain, kadang-kadang pemalakan atau premanisme ini juga dibarengi dengan, apa namanya ya, kekerasan, atau mengancam jiwa. Nah, kalau sudah mengancam jiwa, dia bawa senjata tajam, atau senjata api, walaupun tidak menggunakan langsung senjata itu, tapi dia menunjukkan, nah, itu sudah menandakan bahwa ada ancaman terhadap jiwa. Nah, kalau sudah sampai tingkatan itu, itu jelas premanisme dan pemalakan yang semacam itu lebih kejam, lebih keras daripada pencurian, karena ada, bukan unsur mengambil barangnya sebetulnya, tapi menodong dan mengancam jiwa seseorang, itu yang dianggap keras gitu. Nah, saya setuju dengan ungkapan tadi, bahwa pemalakan itu lebih kejam daripada pencurian ya, kalau memang terjadi dengan ancaman terhadap jiwa kita. Nah, kalau sudah begitu ya, tidak bisa kita biarkan gitu ya, tidak bisa disikapi dengan pelan-pelan, harus disikapi secara tegas, kitanya juga harus berani melawan sebisa mungkin, dan, nah ini yang perlu kita ingat sekiranya ya, dalam hadis Nabi itu, kalau kita membela diri kita dengan, sampai kita mati bahkan dalam melawan aksi yang semacam ini, yang mengancam jiwa kita, itu kita nggak perlu takut, karena mati kita dianggap mati syahid, karena kita membela harta kita, membela jiwa kita. Jadi, saya kira perlu sekali-sekali memang, dilawan secara tegas dan keras, aksi-aksi yang meresahkan semacam ini, semacam ini. Gitu, saya kira, Kak Awanda ya, pandangan saya tentang premanisme. Baik, terima kasih, Pak Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, koreksi bila saya salah. Al-Mutahib adalah sebutan untuk pelaku premanisme, lalu perbuatannya disebut Nahab atau Intihab. Boleh dijelaskan arti tersebut, Pak Ustaz? Ya, betul. Dalam istilah Arab atau fikir itu semacam itu disebut Yan Tahib itu atau Nahabah Yan Habu itu artinya mengambil secara paksa. Berbeda dengan pencurian tadi ya. Pencurian sebutnya tidak paksa, tapi barang yang sudah disimpan secara aman, rapi, itu diambil secara diam-diam. Diam-diamnya itu yang membahayakan. Nah, yang ini, yang membahayakan adalah mengambil secara paksa. Nah, ulama-ulama begitu. Seperti saya katakan di bagian sebelumnya, dulu pemaksaan-pemaksaan semacam itu terjadi biasanya di jalan. Yang sekarang juga di Indonesia ini banyak terjadi, terutama di daerah-daerah jalur-jalur yang agak sepi. Nah, itu bahkan hukumannya bisa di lebih dari sekedar apa namanya, sanksi moral atau sanksi denda gitu ya. Bisa bahkan diusir dari kampung halaman gitu. Dalam batasan-batasan tertentu, pelaku yang semacam itu bahkan sanksinya boleh diusir dari kampung halamannya. Karena meresahkan wilayah situ gitu. Nah, yang repot kan kalau di sebagian wilayah justru pelakunya itu dilindungi oleh penguasa di wilayah situ. Itu yang terjadi di kita yang mengapa kemudian menjadi sangat sulit ya memberantas aksi premanisme. Tetapi yang perlu kita catat di sini, betul yang kata Kak Wanda tadi itu ya, nah haba itu artinya mengambil secara paksa gitu. Mengambil secara paksa barang yang ada pada milik orang. Nah, paksa ini bisa merampas, bisa merebut, bisa menodong. Itu kan paksa semua. Sehingga orang merasa tidak berdaya, lalu melepaskan harta yang ada pada dirinya. Itu kalau kita mau membedakan antara Nahabah tadi itu ya, atau Muntahib itu, dengan syarik, yaitu pencuri. Nah, perbedaannya antara lain di situ. Pencuri mengambilnya diam-diam. Tetapi dua-duanya bahaya. Ya, saya tidak ingin mengatakan bahwa pencurian lebih bahaya atau ini lebih bahaya. Dua-duanya membahayakan karena sama-sama merugikan orang lain. Yang satu diam-diam, pelan-pelan, tanpa dirasakan oleh si pemilik harta. Bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, kadang-kadang tidak ketemu siapa pencurinya. Sedangkan yang ini jelas sekali di depan mata kita. Dua-duanya membahayakan. Saya kira gitu, Kak Wanda. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya.